Film KKN di Desa Penari di Dabuk menjadi film terlari sepanjang masa di Indonesia karena menembus 7 juta penonton. Jumlah tersebut terhitung sejak pertama kali diputar di bioskop pada 30 April 2022 sampai kapis 19 Mei 2022 sore. Dikutip dari wartakotalife.com, produser film Anuj Punjabi memberikan keterangan. Pounder sekaligus CEO MD Entertainment itu sangat bersyukur film tersebut mendapatkan perhatian yang luar biasa dari publik. Dengan jumlah penonton yang menembus 7 juta ini membuat film tersebut terlaris sepanjang masa di Indonesia. Diketahui film ini merupakan garapan dari sutradara Awi Suryadi bersama MD Pictures. Kini film KKN di Desa Penari berada di posisi teratas kedudukan itu sebagai film terlaris di Indonesia. Sehingga film tersebut mengungguli film Warkop DKI Reborn, Jangrik Bos, Part 1 pada tahun 2016 dengan 6,8 juta penonton. Dan Dilan 1990 pada tahun 2018 yang ditonton 6,3 juta orang. Pounder punjabi pun berharap film KKN di Desa Penari menjadi tonggak sejarah bagi kebangkitan film Indonesia. Ia semakin percaya karya film bangsa terus kreatif dan produktif dengan inovasi. Sebagai mana diketahui film KKN di Desa Penari juga ditayangkan di beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia. Sama di Indonesia, film itu bahkan tiketnya cepat habis di hari pertama penayangan di negara tersebut. Sama di Indonesia, film itu bahkan tiketnya cepat habis di hari pertama penayangan di negara tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!